Intro Di era Anis, Banser saja menjadi korban intoleransi Bagaimana dengan minoritas? Seorang anggota Banser menjadi korban persekusi di Jakarta Oleh orang-orang yang tidak dikenal Mereka malah menangtan dengan cara memberikan dan mengunggah video yang kemudian tersebar hari ini Kejadian tersebut terjadi di Jakarta Selatan Anggota Banser itu diam saja ketika ditantang untuk mengucap takbir Tekanan ini dirasakan oleh suara parau dari video ini Terlihat sekali ada nanda kebencian kepada Banser Memangnya Banser salah apa? Dengan membeli negara ini, apakah Banser dianggap kafir? Mengapa ada teriakan kafir? Jangan-jangan kalian tidak tahu tentang kafir Radikalisme Yang sudah tumbuh subur di Jakarta Era Anis Baswidan Angin segar bagi kaum radikalisme Begitu berhubus dengan enak memenumbuh suburkan radikalisme dan intoleransi Ada beberapa kecurigaan penulis terhadap peranan pemerintah provinsi DKI Jakarta Dalam membesarkan radikalisme Yang pertama adalah foto Anis sempat terpampang di buletin HTI Saat kami menyepilkan DKI Jakarta Anis seringkali mendiamkan praktik-praktik intoleransi Kalau berbicara tentang HTI, saya melihat bagaimanapun juga Ini adalah ormas yang sudah dibubarkan oleh mantan menkopolukan Viranto Ada kafir utama majalah HTI Adalah penciapan Anis dalam pengaruhnya membiarkan dan mendiamkan intoleransi HTI adalah ormas yang ingin mengganti panjang silat dengan menegakkan sistem khilafah Yang telah disalah interpretasikan dan salah kabrah Yang kedua, pendukung Anis Sani mengusir Jorot Saiful Hidayat dari masjid Ini adalah tindakan intoleransi yang dirasakan oleh seorang haji Yang pernah menginjakan kakinya di Tanah Suci Mekah Haji Jorot Saiful Hidayat merupakan sosok mantan calon wakil Gubernur Petahana Bahkan khatir masjid disana pun sampai menolak keberadaan Jorot Dia akhirnya diam saja, dia dipersekusi dengan kejinya Teriakan kafir pun dimunculkan oleh para pendukung Anis Baswedan Sambil mengacukan simbol tiga jari Apa yang menjadi respon Anis Sani pada saat itu? Mereka malah mengatakan pembacara sedang main drama Sani akan mendukung Ada yang sengaja bikin drama Woi, rumah ibarat itu adalah untuk umum Bukan untuk mendukung Anis Sani saja Yang ketiga, Alis datang ke markas FPI Satu tuf FPI belum ada wacana untuk dibubarkan Dan dia datang ke markas FPI Untuk duduk sebelah Rizik yang saat itu sedang mengalami Kesulitan lahir batin di Mekah Dia tidak bisa lepah dari tanah susi tersebut Entah mengapa tidak bisa Yang kebat orang ini didukung oleh PKS Yang saat itu memberikan nuansa partai Yang jelas memberikan angin kepada HTI Pentinggi HTI dan PKS sempat divideukan bersama-sama Dan saat ini Alis merupakan gubernur yang diusung oleh PKS Artinya, peranan orang ini dalam menyuburkan semangat intoleransi Benar-benar menakutkan Ada dukungan dari partai-partai yang secara aktif berperan dalam aksi intoleransi ini Saya tidak heran jika Manis Rizik saat ini menjadi korban akan intoleransi ini Yang kelima, intoleransi marak dan tidak pernah dikritik oleh Anis Baswedan Beberapa teriakan-teriakan tidak manusiawi terhadap kaum yang dianggap minoritas Jakarta Teriakan-teriakan kafir terus dikemakan oleh orang yang tidak pernah membuka suara sedikitpun Sekali dia hadir di acara Natal Konser musik yang diadakan di gereja Datang ke acara Atat yang menghubungi beberapa kegiatan agama lain Akan tetapi, penulis mendukah Bahwa kegiatan itu dihadir itu hanya menjadi sebuah tindakan untuk ngeles saja Yang terakhir, yang paling konteksual dan tidak bisa dibantah Anis membiarkan demo berjilid-jilid terus ada di Jakarta Memelihara basis pendukungnya dengan memberikan mereka angin Demo berjilid-jilid itu adalah demo yang bersifat politis Dari seluruh alasan di atas kita melihat bagaimana mengkhawatirkan semangatnya toleransi di Jakarta Jakarta sudah menjadi serang intoleransi EPI pun berini-berininya menantang mendakir itu karnavian Untuk datang diajak melakukan tabayun terhadap paham khilafah di ADART Dan dari seluruh alasan tersebut, saya melihat bagaimana tidak menghirankannya Jika saat ini praktek intoleransi begitu marah terjadi Bahkan persekusi kepada anggota konser yang tidak mau mengucapkan takbir bisa terjadi Saya melihat jika konser saja bisa dikena Bagaimana dengan kelompok lain? Anis malah sibuk urusi pencitraan murahan yang benar-benar tidak membawa damak dan fayta Apapun bagi bangsa ini Lihat bagaimana dia menikmati polemik Aibon Lihat juga bagaimana orang ini bermain-main dengan anggaran-anggaran yang jagal dan membesarkan dana hibah untuk ormas Manusia bernama Anis ini bisa kita lihat sebagai orang yang mendiamkan intoleransi Sebagai rakyat Indonesia, saya mengutuk keras tindakan persekusi ini Rasa aman di Jakarta sudah benar-benar hilang Potensi kejahatan dan intoleransi benar-benar terasa di era Anis Tuan Pribumi ini Jadi dengan alasan di atas, tidak ada alasan lagi bagi kita Bisa menerima keberadaan Anis di dalam eksekusif yang mengatur kota Jakarta Persekusi terhadap masyarakat ini merupakan ajang pamit kekuatan dari kaum intoleransi di Jakarta Mereka merasa aman melakukan hal itu di Jakarta Kalau tidak segera diselesaikan, intoleransi akan semakin marah Dan mau pisah kebebasan agama di Jakarta Sebentar lagi itu hanya tinggal kenangan Demikian dikutip dari seberapa dan artikel ini ditelus oleh Manuel Mawingkang Terima kasih Orangnya santun dan rendah hati Setelus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setelus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Asik! Dekoyang semuanya yuk! Yang disana, juga disana! 2019 saatnya kita ganti presiden Dari yang lama ganti yang baru Dari Jokowi ke Jokowi dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Ating, asing, asing, asing Jaya Menang N conducted Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton